Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel, buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cua suka liat makanan aja Channel ini Cocok banget buat kalian Aaaaaaah, jama Eee, masuk kolor mana tadi mba? Biasa kan, kurang-kurang Kenapa ada bercak-bercak tarah liat tadi? Iya, iya Siapa ya? Siapa coba ini? Coba kru dengerapin dikit deh, mungkin dia agak kenal ya Ooooooh Ricis official Neneng Ria Ricis yang super cantik Lalu dipake, masker Warto Warto Masker bengkong yang kena ketir Kena putih Jadi ini tamu spesial sekali di channel aku ada Dendel Ria Ricis ya Hari ini tuh jadi dendel Dan aku mau di dandain Oh iya Wedding ya? Wedding ya, korea ya Kita ada yang ada Lisa Blackpain Bener ya? Bener 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 Lisa Blackpain Bener 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 Jangan terlalu gitu Jangan cantik kok Sekarang di channelku Pertama kali kalian melihat demur ini bersama Neneng Ria Ricis Nanti kalau kalian mau lihat full versionnya bisa nanti di Youtube nya Neneng Ria Ricis Ada tournya Kita hari ini tau ngapain? Ngapain? Jadi gini, aku mau ngajarin kamu kan kamu udah mau menikah nih Eh Amin Udah ada calonnya Amin 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 Nah Kalau menikah tuh harus bisa masak Ciiiis Gimana sih? Gini loh yang terhormat Ibu Negara Ibu Dapur Aku pernah hampir tangannya kepotong pisau Pernah kecepatan minyak sampai lungka Pernah kebakaran api Itulah Anehnya kamu Harusnya tidak begitu maksudnya Tapi gapapa itu namanya eksperimen di dapur Maka saat kita mau diajarin biar Neneng Ria Ricis siap jadi pengantin Bulan depan kan udah mau sebar undangan Amin aja lah Amin Nah Tapi challenge-nya ini namanya adalah Back to Back Chef Jadi sebenernya terinspirasi ada dari satu channel di luar negeri Namanya Bon Appetit Dia bikin challenge namanya Back to Back Chef Jadi ada satu chef ngajarin masak orang yang kurang soal masak gitu Tapi dia ngapain aku, aku harus ngapain Eh gimana caranya aku ga bisa masak Kan ngapainya suaraku Bawal gitu Kadang-kadang ngapai GBK Ricis ngapain sama Aku ngapain sini Tapi Ricis harus dengerin aku yang bener Nanti terakhir nih kita gini Satu Dua Tiga Ba Gitu Cis tunjukin hasil dari Cis Aku Tunjukin hasil sama aku Apapun yang terjadi subscribe aja ya Subscribe Pasti bisa lah Cis Langsung aja kita mulai Back to Back Chef Che See you Bye 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 Jangan dong Ini bagus banget dipake Ini kayak selimut Nanti back sound lagu korea Lagu ini ya Kembal korea sayur korea Ini coba demi apa kamu buat Berapa ini? Buat orang yang kesini kamu buat Jadi di channel aku setiap video Aku bikin giveaway Jadi subscriber aku semua dapetin ini Caranya gimana caranya? Ada subscribe ya? Jadi setiap video ada satu pemenang Makanya subscribe kalo mau Karena dia cuma ada banyak orang semangat masak Aku juga sama Kita mau bikin risol Isi cornet mozzarella Cuman risolnya pake roti tawar gengs Let's go Pertama-tama sekarang Siapkan dulu Bahan-bahannya adalah roti tawar Kamu ambil 3 ya Bismillah ada 3 Jadi kalo 3 berarti kita cuma bikin 3 risol Karena kan kita ada waktunya waktu cuma 15 menit Oke? Lalu kamu tau di roti kan ada pinggirannya Cis yang warna-warna coklat Kayak maskernya di Cis Nah itu dipotong Ya dihilangkan dari roti Pakai pisau Cis Hati-hati Dipotong bagian coklatnya Jadi biar bentuknya persegi Jadi ricis harus bikin bentuk persegi Kan yang diatasnya ada 2 bulut kayak bukit tuh Ya itu dihilangkan Bentar dengannya nih Misalnya udah lemparkan Kepaskan saja Kalau mau dijadikan masker juga bisa Itu diulangi Karena lempar Ya dilepar ke situ ya Hahaha Ini lempar balik sama dia Papai kena kepala pak Terus ingat Dipotong 3 ya Ricis Ya dulu baru 1 Harus 15 menit Pokoknya kalo Ricis ketinggalan Ya kita tinggal Kenapa harus dipotong pinggirannya? Mengeng Karena Nanti kita ngeroll Kalo ada pinggirannya ga bisa diroll sama Ricis Udah Oke Tentang dulu apa ah Udah Lanjut Kita suruh-buru Kita 15 menit Pokoknya kalo Ricis ketinggalan Itu challenge-nya maksudnya Nah sekarang ambil gelas Cis Gelas kaca yang buat minum teh Udah Gelas kaca Ready gelas kaca Belum 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 Udah Nah di gelas kaca Ricis roll Di rotinya biar rotinya gepeng Oke gelas kaca mah ini Dapet-dapet Ya didorong Cis Didorong Didorong Diteken-tekan di roll Jadi kayak Ricis mau ngegepengin rotinya biar rotinya datar Kayak kulit lumpia gitu Gerti Ke segala arah ya Cis Didorong Didorong Nih Kan gelas Nih 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 Mereka Nih 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 Tentang Nih 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 Ini tadi dicurangin. Tunggu, Neng. Kalau rotinya sudah geteng pemirsa dan penonton di studio, udah? Ini heboh sekali ya, sepertinya keadaan di sini ya. Biar keadaan bisa ngasak di gembel. Ya, oke. Tunggu, Neng. Udah, jangan dimakan. Lanjut ambil mozzarella. Mozzarella itu yang bentuknya kayak tahu, cheese ya. Jadi yang ricis tangan itu mozzarella, bukan tahu. Di apa ini? Ya, ricis potong memanjang ya, tipis-tipis. Jadi, udah dipotong memanjang, ricis potong lagi bagi dua. Nih, jadi udah memanjang, ricis potong bagi dua. Yang penting bisa muat di dalam rotinya nanti. Tuh. Yang penting itu udah punya tiga ya, kan kita mau bikin tiga risol doang. Udah? Lanjut, setelah mozzarella-nya, ricis ambil sosisnya. Sosis ambil dua biji cukup. Ricis potong itu sosis jadi bulat-bulat tipis. Yuk, cepetan, cheese. Udah belum? Motongnya hati-hati. Kalau motong itu, jarinya nggak bisa diajarin juga ya, nggak kelihatan ya. Sedang. Sudah, potong sosisnya sampai tipis. Lanjut. Yuk, waktunya berapa menit lagi nih. Yuk, lanjut nyalain kompor. Bisa nyalain kompor. Nyalain kompor on. Hati-hati, bisa? Ya, itu pisau nanti musik lagi. Coba nyalain. Ini pake panci, Cis. Bisa pake panci ya. Ini, ini helm nih. Helmnya not cake. Hati-hati ya, Cis. Nah, ini udah. Tunggu lah, bisa ngeri kompornya. Serius nggak sih? Ini ada yang bisa kita kasih cip lah sekali. Aduh, tuh panciku jatuh. Ini kalau sampai kebakaran nggak lucu. Setelah kompornya menyala, pemirsa semua, kita masukin mentega, Cis. Secukupnya. Kalau aku di sini pake 1 sdm. Ayo, cepetan Cis. Waktu. Nanti kita challenge-nya gagal. Nah, last minute selesai. Mentega masukin. Udah masuk mentega. Ini Cis tau bawang atau nggak? Masukin bawang gonte itu bentuk yang transparan. Ya, abis itu di Cis masukin bawang putihnya. Ya, udah. Di Cis tumis mentega sama bawangnya. Astaga. Astaga. Pake mentega nggak tuh? Udah. Ditunis. Udah, tumis apinya jangan gede-gede bosong. Oke. Ini nggak enak. Enak lah, enak. Tenang, enak. Udah. Ini demi keluarga aku di rumah aku udah bisa makan sekarang. Sekarang ambil garam dulu secukupnya ya. Jadi biar terlalu banyak. Garam secukupnya, merica secukupnya. Taruh di mana? Di dalam bawang. Bawang yang udah lagi di Cis tumis nih sekarang. Terus kaldu ayam juga masukin Cis. Udah, masukin. Udah. Terus terakhir gula pasir. Eh, bentar. Apa dia teruak? Gula pasir. Gula pasir. Gula pasir. Gula pasir garam. Artinya di gosong ya. Kalau bawang udah dikasih bumbu-bumbu sudah gosong. Sekarang masukin hornet dan kosisnya. Udah mau kersai nih Cis. Udah. Udah. Apaan itu? Udah. Masukin hornet aja Cis. Hornet sama Cis yang udah di Cis potong. Dimasukin. Hati-hati ya. Terus kalau hornet, Cis harus aduknya cepat. Karena kalau mencukupnya. Udah. 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 Dulu baru kalau ini gendel masak. Eh. 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 Sekarang. Ouuh. Cis. Wih. Oh penuh kanan kau masih gimana sih? Nggak tau. Wah gila. Kameranya nabok semua deh. Sekarang menutup. tapi jangan gede-gede, Udah karena koneknya udah nyakuh belum koneknya udah nyakuh belum, Ci aku boleh nyerah aja, Kak jangan nyerah, jadi tadi selesai ga boleh, aku jadi istri, damat semangat jadi istri sebulan lagi mau nikah yuk, masukkan saus koma kamu tuh masukkan rawit kita ga lubai, kita ga lubai, semua ini parah masukin saus koma ambas saus koma, sendok sudah mau selesai ya, pemirsa dan terus masukin terakhir kejunya baru terakhir rawit, jadi tadi udah selesai rawit itu diakhir, biar gak apa-apa habis-habis, diaduk udah selesai, sampai matang selesai udah bisa dapet ya? tunggu tau keracun yang sedapnya keracun yang sedapnya parah ini kenapa jadi gila? rawitnya ga gila-gila, tunggu udah, udah matang, Ci sekarang kita ambil mangkuk kosong cari mangkuk kosong, Ci yang tempatnya kita dia masih kayak kemerkena kiruk duluan mbak apa lagi? udah, yang hasil tulisannya yang Ci pindahin ke mangkuk sekarang oke pindahin ke mangkuk kosong yang tadi ada di tempat roti, Ci kalau rotinya ada Ci's keluarin udah eh ini matiin gimana? matiinnya off, terputar ke atas ini ada nih, cabar bin udah off, oke udah, hasilnya bagus kok bagus lanjut ya kita harus cepat sedang geser harus cepat-cepat gitu costumer kita sudah menunggu iya iya iya, let's go masukkan satu telur ke dalam mangkuk buka telurnya bisa ga buka telur pakai satu tangan? kok bisa lah? coba tunjukkan kepadaku kita lihat, satu tangan ya coba kita lihat wah emu banget nih weee pintar juga iya, Ci's kebanyakan Ci's satu cukup ya kita juga mau pamer nah sekarang kocok pakai sendok Ci's rapi banget di punya kocok pakai sendok Ci's kocok pakai sendok Ci's kamu lihat ada tepung roti di sebelah kamu tepung roti sudah lihat? Ci's masih hidup? tepung roti yang mana ya? tepung roti warnanya puning-puning gitu oh ya ya, ada masukkan garam dan kaldu cepetan Ci eh garam kaldu garam dan kaldu ke dalam tepung roti sudah diaduk pakai tangan Ci's tangannya bersihkan sudah ini kadu nih gak harus sudah gue gak sabar Nih, cisa waktu berapa nih? 5 menit lagi udah beres nih? Terus apa? Udah? Udah kan? Udah. Nah sekarang liat ya roti yang tadi Cis udah ratain, bikin bentuknya kayak diamond. Diamond ya. Diamond menghadapi Cis. Bukan kotak ya, diamond. Dia apa yang nyontek? Eh, jangan nyontek dong biar logikanya kita dapet gitu. Ini back to back tergagal ini nanti. Udah, bikin diamond udah? Udah ke Cis? Udah kek dulu. Udah gimana? Curangin nih. Udah gimana? Udah kek dulu. Ini pas sedih. Iya. Kamu masih ada ini ini? Udah masih ada bukit? Udah dulu lepas bukitnya. Nih. Nih, gigit. Makan cismet. Ini kotak. Jadi diamond. Oh. Udah? Udah? Udah. Udah. Di bentuk diamond itu, Ichi taruh mozarellanya. Ya, di ujung diamond ya. Ujung diamondnya. Di ujung diamond, titik ujungnya maksud kita taruh mozarellanya. Oke. Nontek. Terus ambil masakan kornet Ichi tadi di depan mozarellanya. Di sini. Udah. Udah. Jangan banyak-banyak karena nanti bisa, itu. Apa bumel? Udah di restore jadi nggak bagus. Udah? Udah belum Cis? Udah, udah, udah. Terus, Ichi lipat. Lipat rotinya ke depan. Segitiga lancipnya, Ichi tarik ke depan. Udah? Kan jadi bentuknya kayak apa tuh Cis? Ape. Coba kayak ada segitiga ngadep ke atas gitu kan. Iya. Nah, kan di ujung panah kirinya Ichi masih punya segitiga lancip. Udah, gak ada lagi. Yang kanan Ichi masukin ke dalam. Jadi nggak ada segitiganya. Udah? Sudah. Udah. Yang kiri juga tarik ke dalam. Iya. Terus di Cisro ke depan jadi bentuknya kayak riso. Bulet. Tuh. Bisa nih, kan gini loh Cis. Iya. Nah, begitu. Nih. Ini kan gini kan? Iya. Terus? Ini kesini. Iya. Puter. Puter begini. Tuh, cakep. Ya. Terus? Nah, di ujung segitiga yang terakhir. Ya. Ichis kan ambil selur pakai taman. Ichis olesin jadi nempel tuh. Si rotinya dengan roti berikutnya. Eh? Tinggal. Kita taruh di bulet Ichis. Satu selesai. Bisakah Ichis mengulangi ini tanpa aku? Oh, tenang lah. Bisa. Jangan buat. Udah tiga? Udah. Sekarang kan tadi ada telur tuh yang Ichis kocok. Iya. Masukkan rotinya ke dalam situ. Udah. Hah? Kapan? Pintar, pintar. Oke, oke. Pintar. Biar monster dimana tadinya? Ya, pintar tadi. Belum, Cis. Belum diripat dulu baru masukin itu, Cis. Udah. Udah masukin telur. Sekarang cempurin ke tepung roti, Cis. Hah? Kasih ke tepung roti. Udah. Udah. Ya aku lepas. Udah lepas. Abis itu dia apain? Langsung goreng. Kita mau goreng abis ini. Selesai, Cis. Ih, enak banget nih. Aku udah pas banget jadi cuan istri dah. Ah, udah deh. Kayaknya ini udah udah gelombong-gelombong. Udah udah, udah gelombong-gelombong. Masukin. Masukin. Udah mau jadi nih, guys. Jadi cepet banget kan. Revelation timenya cepet banget nih. Apa harus masukin lagi ke telurnya biar-banyak? Cepet banget nih. Apa yang penting minyaknya kecil. Jadi minyaknya tuh nggak buat terlalu gede. Punggung cepet gosok. Ya, bisa? Oh, bisa lah. Tenang lah. Oke, oke, oke. Aku tenang. Aku percaya. Kita goreng nih Pak Kristi. Kita goreng. Tuh. Terus minyaknya dibakas ke atas. Ih, terus tadi. Gue usah buat coklatan. Udah. Udah. Iyuh. Iyuh, apaan nih? Apaan? Udah, matiin nih gimana, Nek? Udah, matiin off. Puter ke atas. Luh, puter ke atas. Iya, pinter banget deh. Rishi selamatkan kompor. Tentu pas yang coborkan gue. Tentu pas yang coborkan gue. Tengok aja nih. Mana mejanya? Eh. Satu, dua, tiga. Iya, lo. Wih, jadi lo dia. Lalu ikut nih. Ditabur keju. Eh, jadi lo pemirsa. Angkat, apresiasi diri. Cis. Iya. Iya. Jadi bentuknya riso. Nah itu dia. Dikasih ekstra tolar mentah dan botol mentah. Hahaha. Gitu. Jadi ini biar ada stamina-nya. Betul banget. Sudah selesai masaknya. Kamu kok pinter nih ya? Tia Ricis tuh pinter banget. Sampai hasil masaknya dikasih additional tuh. Oh iya. Dan sosis mentah. Karena aku tuh suka sesuatu yang baru. Oh gitu, jadi fresh gitu ya. Jadi ini bisa buat stamina. Jadi stamina. Sekarang ketukeran. Sekarang ketuker ya. Aku cobain punya Ricis. Tadi keren banget masaknya sampai ugu banget. Oh iya. Sampai semuanya keluar. Oh gitu kan. Itu yang lifeline. Masaknya gak sabarnya kita gitu. Tuh. Tapi pinter loh Ricis. Ini singkat kematangannya tuh bagus banget. Ini singkat kematangannya pas kok. Kalau orang yang suka crispy. Mas. Kecewainnya di sinar Allah. Bismillah. Hmm. Enak. Enak. Boong. Sungguh. Kamu udah gak kasih garam lagi ya? Enak banget soalnya. Ini pasti punya dia lebih enak dari Apri. Eh beneran. Kok perasaan? Tadi kan gue lebih enak. Iya aku pernah bohong ya. Kalau masalah makanan. Cuman. Ricis tuh pintar. Dia di belakangnya dikasih garam. Tadi dia mau ngerjain aku. Kayaknya sudah asin. Iya. Baru-baru-baru nih. Buatan neneng Ricis tuh. Keju gimana sih? Di dalam ada banyak tuh. Tuh. Oh iya. Wow. Cuman cheese. Cocok lah. Kayak makan nasi uduk ya? Tuh. Jadi ada kejunya. Ada lu merah. Ada rawitnya. Alhamdulillah gak gagal-gagal. Kameramannya jangan dengar dulu. Sabar. Coba ya. Satu. Dua. Tiga. Hmm. Enak. Gampang gak? Hmm. Makanya itu masak. Jalan malah sebenarnya kalau kita udah mulai masak. Ketagian gak? Jadi pasti aku buat pengetahuan suami aku nanti. Tuh. Riso Cornet Mozzarella. Super enak. Pakai roti. Gampang. Ngiri ya? Gila Rek. Mau gak? Bapak Pak. Emremen mau gak? Mau. Engguk. 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 Enak. Salas gak? Nah. Makasih banyak semuanya yang udah nonton. Ini challenge pertama di channel aku. Nanti akan ada banyak challenge ini. Kalau kalian suka komen di bawah. Sama siapa kira-kira kalian mau lihat aku kole. Thank you for watching. I'll see you on my next one. Bye-bye. Lagi enak-enak. Subscribe guys. Makanan masakan kita enak guys. Enak. Enak. Oke. Jangan kemana-mana dulu. Aku sekarang mau umumin kalau aku akan adain giveaway di setiap video aku. Apakah itu giveaway-nya? Bye! Official Merchandise dari Cooking with Tashi yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku. Apronnya seperti yang aku pakai gini. Ada logonya. Lucu banget. Pasti kalian suka. Caranya gimana? Gampang banget ya. Pertama kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua tinggal follow Instagram aku. Dan yang ketiga komen di bawah. Kenapa sih kalian mau menangin apron ini. Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Jadi kalau kalian ikutan di video ini. Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya. Gampang banget kan? Thank you for watching. Bye. Terima kasih telah menonton!